Tapi soal paradigma di pemerintahan sekarang itu adalah mengedepankan ekonomi dulu, nanti yang demokratisasi nanti saja kurang-kurang dikit, nggak apa-apa lah, seolah-olah paradigma-nya begitu. Saya pikir sejak awal kena pandemi, pemerintah itu sudah sangat dilematis. Keselamatan rakyat atau ekonomi dulu, itu tidak bisa dipilih masing-masing. Ada istilah Giden yang namanya dualitas. Dualitas itu bukan dualisme yang harus dipisah, tapi dua-dua yang harus ada karena dua-dua sangat penting, dan ini dua-dua itu sulit semua. Yang menurut saya, kalau dalam istilah Anthony Giden tadi, bahwa pemerintah sekarang ini berhasil menghidupi dua hal yang sangat sulit ini, tetap menjadi hidup. Hidup apa artinya? Artinya oke, pandemi bisa pelan-pelan dipadamkan, ekonomi juga pelan-pelan tumbuh. Jadi ada keterampilan-keterampilan yang menurut saya juga sangat harus dihargai bahwa pemerintah dalam memilih dilema itu tidak mutlak. Ini dulu. Tidak. Dia menghidupi, mencoba menghidupi sesuatu yang memang akan berada terus-menerus. Seperti manusia menghidupi dirinya sebagai seorang yang paradoks. Tidak ada orang itu 100% malaikat kayak setan, tidak ada. Tapi orang harus hidup untuk bagaimana dua ini selalu diseimbangkan, sehingga bisa hidup. Itu kalau dengan pandemi, Pak Chris. Tapi kalau kaitannya tadi, paradigma-nya adalah ekonomi dulu, pembangunan ekonomi dulu, tapi soal demokratisasinya nanti-nanti. Demokratisasi, Pak Chris, bukan soal kesehatan pandemi. Lu ya, begini. Soal demokrasi tadi, ini ada demokrasi. Berarti apa? Akan memberikan kebebasan rakyat, kebebas-bebasnya. Menurut pendapat saya, sebetulnya kebebasan sekarang ini sudah kebablasan. Kesetaraan sudah menjadi, jadi kesetaraan itu dianggap kebebasan. Setara seperti apa? Setara orang mau menggoyang negara maki-maki presiden. Mau mengganti, ini negara sebenarnya diganti. Tidak cocok ini. Kalau Pancasila diganti yang lain, yang siwatnya lebih ideologis. Jadi ada beberapa ke sana. Dan ada, kita rasakan juga beberapa tahun yang lalu seperti itu. Kemudian juga soal-soal ekonomi, pemerintah juga tetap memperhatikan. Jadi menurut saya, pemerintah tidak memilih secara absolut, tetapi pemerintah tadi menghidupi dua hal yang harus bersama-sama harus ada. Ini sebetulnya yang dilakukan pemerintah itu pilihannya itu. Tidak, semua disoba. Makanya yang namanya PKPM itu menurut saya dibikin bertahap sambil menilai, memonitor seperti apa kemajuan begini-begini-begini. Itu juga suatu kerja yang menurut saya tidak ringan. Jadi menurut saya, pemerintah ini keberhasilan yang mungkin masih tersembunyi adalah dia memadukan pilihan kebijakan yang dilematis, tetapi masih ada proses kehidupan kemajuan secara bertahap. Tidak, berusaha begitu. Oke, bye. Sibur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar diri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Sibur ayam, saya akan menunggu. 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 Sibur ayam, saya akan menunggu.